Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Sekarang kita dapat servisan iPhone lawas Ini adalah iPhone 5 Dengan kasus hanya macet di tampilan recovery mode Kita coba untuk nyalakan iPhone ini Dan ternyata betul muncul tampilan logo iTunes dan kabel data Atau tampilan recovery mode Kita akan coba untuk mengatasi kasus ini Dengan melakukan flashing full firmware Kita siapkan dulu kabel datanya Langsung saja kita colokkan ke komputer untuk kabel data yang kita gunakan Kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita Di sini sudah aku siapkan untuk firmware-nya Bagi teman-teman yang ingin mendownload firmware-nya Sudah aku sertakan link download-nya Ada di bawah video ini pada kolom deskripsi Jadi firmware-nya kita download terpisah Dan untuk flashing-nya kita gunakan Triutool Bagi teman-teman juga yang belum menginstall Triutool Cara download dan cara install-nya sudah aku kasih link-nya Dan aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi Kemudian langsung saja kita mulai untuk flashing Tampaknya iPhone ini tadi mati lagi ya Kita coba untuk nyalakan lagi sampai ditampilan recovery mode Kemudian tinggal kita hubungkan saja iPhone ini ke komputer Menggunakan kabel data dan kita tunggu sampai terbaca oleh Triutool-nya Ini muncul keterangan iDevice Connected Bisa kita klik OK saja untuk notifikasi yang muncul ini Kemudian iDevice Connected in recovery mode Untuk iDevice tipenya adalah iPhone 5 Langsung saja kita flashing iPhone ini dengan memilih menu Go Flash Kemudian kita akan mengimportkan firmware yang sudah kita download terpisah tadi Sebelumnya kita pilih opsi select local firmware dulu Kemudian klik menu import di sebelah kanannya Dan kita importkan firmware yang sudah kita download terpisah tadi Arahkan saja ke folder di mana kita menyimpan firmware-nya Kemudian kita pilih firmware-nya dan kita klik open Sampai terimport dengan keterangan imported seperti ini Untuk opsi di bagian bawah Triutool-nya Kita gunakan quick flash mode Untuk mengatasi kasus iPhone dengan tampilan iTunes Atau recovery mode Kemudian langsung saja klik menu Flash Muncul notifikasi AC Flash Reminder Kita klik lagi menu Flash Dan kita tunggu sampai proses flashing-nya selesai Jadi tampilan seperti ini adalah proses flashing firmware pada iPhone Untuk durasi flashing-nya kira-kira memakan waktu sekitar 15 menit Kita tunggu saja ya sampai proses flashing full firmware-nya ini selesai Namun ketika kita melakukan proses flashing full firmware Maka seluruh data yang ada pada memori internal iPhone ini akan hilang Baik itu foto, video, aplikasi, kontak, catatan Semuanya akan hilang Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah Apple ID-nya Atau iCloud ID Bagi teman-teman yang lupa iCloud ID-nya Kemungkinan nanti setelah proses flashing-nya selesai Maka iPhone akan terkunci Karena pada saat kita set up Kita akan diminta untuk verifikasi Apple ID Kecuali bagi yang fitur find my iPhone-nya off Atau fitur pencarian perangkatnya off Maka tidak diminta untuk verifikasi Apple ID Atau ID iCloud Kita lihat saja nanti Pada saat kita set up iPhone ini Apakah dia meminta verifikasi Apple ID atau tidak Jika dia meminta verifikasi Apple ID atau iCloud ID Maka kita kembalikan ke usernya Dengan kondisi minta verifikasi Apple ID Biarkan nanti usernya yang meloginkan Apple ID-nya sendiri Jadi untuk Apple ID itu mengunci atau tidak tergantung dari fitur find my iPhone-nya Atau fitur pencarian perangkatnya Apakah aktif atau tidak Jika fitur pencarian perangkat aktif Maka Apple ID akan meminta verifikasi Jika lupa maka akan mengunci iPhone ini Sebetulnya sebelum kita melakukan flashing Bisa kita cek via website e-unlocker.com Disitu teman-teman bisa gunakan serial number dari iPhone Atau bisa menggunakan email dari iPhone Untuk mengetahui apakah status find my iPhone-nya itu Off atau On Silahkan gunakan website e-unlocker.com Sebelum melakukan flashing full firmware Agar kita tahu kondisi status pencarian perangkat pada iPhone Yang kita flashing firmware-nya ini Setelah kurang lebih 15 menit Proses flashing-nya sudah selesai Dan muncul keterangan Congratulation Clean Flash Completed Artinya handphone ini Sudah berhasil kita flashing Perhatikan iPhone-nya otomatis restart Muncul logo Apple di layarnya Dan di bagian bawah logo Apple-nya Ada proses loading Kita tunggu saja Sampai proses loading-nya selesai Kita letakkan dulu iPhone-nya Dan kita akan kembali ke tampilan iPhone-nya Jika kita perhatikan iPhone ini sudah tidak masuk lagi ke tampilan iTunes Atau tampilan recovery mode Berarti proses flashing yang kita lakukan sudah berhasil Sampai pada tahap ini iPhone 5 dengan kasus macet pada tampilan recovery mode Sudah berhasil kita atasi Dengan cara flashing full firmware Untuk langkah selanjutnya adalah Setup iPhone ini sampai ke tampilan menu Oke langsung kita set up saja ya Untuk mengaktifasi iPhone ini Kita bisa menekan tombol home-nya Atau tombol tengah di bagian bawah ini Jika tombol home-nya rusak Teman-teman bisa mematikan lagi iPhone ini Kemudian dinyalakan lagi iPhone-nya Maka akan langsung muncul di tampilan pilih bahasa Maka dengan cepat teman-teman memilih bahasanya Jangan sampai masuk ke tampilan heloscreen lagi Khusus bagi yang tombol home-nya rusak Kemudian disini setelah pilih bahasa Kita pilih wilayah atau negara Dan untuk mengaktifkan iPhone ini Kita bisa menghubungkan dulu iPhone-nya ke jaringan internet Bisa gunakan wifi ataupun data seluler Ternyata disini muncul tampilan tidak dapat aktifkan iPhone Untuk mengatasi kasus ini Bisa kita coba lagi Atau coba berkali-kali Sampai keluar dari tampilan tidak dapat aktifkan iPhone Kita coba lagi Kita tunggu sebentar Sampai muncul notifikasi tidak ada kartu SIM Biasanya sampai disini Proses setup-nya bisa kita lanjutkan Perhatikan langsung masuk ke tampilan layanan lokasi Yang artinya iPhone ini tidak meminta verifikasi Apple ID Atau mungkin karena fitur pencarian perangkatnya off Atau karena memang iCloud-nya tidak dilogin oleh yang punya iPhone ini Sehingga kita bisa melanjutkan setup-nya sampai ke tampilan menu Untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati dulu saja Kita lanjutkan setup-nya dulu Sampai masuk ke tampilan menu Dan ini dia proses setup-nya sudah selesai Ini adalah iPhone 5 Dengan versi iOS paling baru Yaitu versi 10.3.4 Karena iPhone 5 sudah tidak mendapatkan update-an iOS terbaru lagi Terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum Tentu saja mantap jiwa Jadi nota